Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke temen-temen kamu, oke? Happy watching! Otek, anak ayam adanya dua, 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 Lepas muka saya, sekarang kacung Tekotekotek Oteeek Oteeek Anak ayam Adanya Kacung Ateeek Tinggal Akhiz Akhiz Sisi kak Sisi kak Dentar ya Sisi kak Makasih Lho Kok gue apa sih kak? Emang biasanya berapa? 5 ribu kak. Kok 5 ribu? Kan tata ayam seribu kak. Tadi kan kita nyanyiin sama ayam. Tinggal dikalikin aja. Ya udah. Kalau gitu kakak kasih kamu uang 1 juta, kamu nyanyi anak ayam lagi dari 1 juta sampai habis ya. Ya. Terima kasih. Tuh keluar lagi. Ini Jem. Bukan. Potong sayur. Hah? Ini tadi Jem. Makanya mau di servis. Bisa kan? 15 ribu. Gini aja deh. Lu gua kasih 20 ribu. Tolong lu kasih tau gue, gimana ceritanya nih Jem bisa bawa kebelur kak gini. Wah, ceritanya panjang bang. Tapi bisa butuh lincah. Bisa. Paling gua tinggal lem. Lem apa? Lempar ke muka lo. Gamping aja lo. Pergi lo pergi. Orang lagi kerja juga. Eh eh eh. Hitam hitam. Disini. Lo bawa nih perebutan nih. Nih. Lo bawa. Bawa semua. Udah. Biar disini aja bang. Saya juga nemunya di tong sampah. Tong sampah mana? Depan. Depan disitu. Ya. Lu ada barang-barang yang gua tuang. Ini barang gua juga. Agus mau kasih 20 ribu. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain lagi lo? Belok banget cik bang. Servis jam. Bisa enggak? Ya bisa kalo servis jam. Tergantung mereknya. Merk apaan? Ini. Ini. Waduh jam udah lama banget ya. Punya emak lo. Uyuh. Tua dong. Eh. Ini jam. Fabriknya aja udah lupa kapan bikinnya. Yaudah tenang aja. Gua betulin sekarang. Pantes aja nih jemacet. Ada laler mati di dalemnya. Hah? Innalillahi wuah innalillahi wuun. Pantesan aja jemacet. Ada laler mati di dalemnya. Bukan sopir. Emang truk ada sopirnya. Bukan sopir. Anak-anak. Ya pak. Hidup di dunia ini ada dua macam ini. Baik dan bu. Buruk. Buruk. Nah. Kalo kita bangun. Kita akan masuk surga. Kalo kita pilih buruk. Kita akan masuk neraka. Neraka. Ih. Mimimah. Pinginnya di surga aja. Aku akan mendapingimu. Mimimitantik. Jadi. Kalo kita mau masuk surga. Harus lalu berbuat baik. Ya kan pak? Betul moceng. Betul. Kamu Mion. Kok diam aja sih dari tadi? Mion. Belum tau pak. Antara surga sama neraka. Masya Allah. Masa Mion gak tau surga sama neraka sih? Kalo surga. Itu sejuk banget. Nah kalo neraka. Itu panas banget. Wah ini bagus tuh. Mion. Aku masuk naik aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Mion. Mion. Kenapa kamu milih neraka nak? Mion kan. Bisa jalan. Eh disana. Sekalian mentirin. Mak. Masih laku banget. Gapau mau milik. Gapau mau milik. Gapau. 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 Mion. Gapau mau milik. Gapau mau milik. Bậu mau milik. Lalu беспil. Hahehehehe. Eh lo pernah tau gak? Gagak. Hahahaha. Ih ini makanya gue kasih tau. Kata dokup gua, gua adalah anak istimewa. Hahaha. Sebabnya, karena gue lahir tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Angka istimewa kan? Gue juga, kata papi gue, gue anak pembawa keberuntungan. Sebabnya? Gue lahir tanggal 8, bulan 8, tahun 98. Wah, kalah lu padeh. Sebabnya? Gue dibilang anak ajaib sama mama gue. Sebabnya? Gue lahir tanggal 7, bulan 8, tahun 95. Anak ajaib? Kata ngelahir lu gak sama sama bulan tahunnya. Gimana nggak ajaib? Gue lahir tahun 98, sama gue menikah tahun 99. Anak ajaib kan? Stres ya? Stres ya? Weh, bukannya ngelarang lu ikut Miun. Tapi lu kan lagi sakit. Iya. Kata orang tua kan, kalo lagi sakit, gak boleh deket-deket sama janasa. Apa? Tanpa Mangdi? Ya aja gue gak boleh ikut. Tuh, lu berasa. Berasa apa? Gua berasa lu berdua enggak setiap awan lagi. Yah Miun. Baru gak diajak ngelayat aja, lu udah ngomong kayak gitu. Lagian ini kan demi kebaikan lu juga Miun. Taga, pokoknya gue ikut. Sudah langsung diikut. Eh, ada apaan sih nih ada buat ribut? Nih ma, masa lu gak boleh ikut ngelayat orang meninggal? Bukannya gitu, masa layat? Ya udah. Lu berdua emang padahal setiap awan lagi. Awas aja lu ya, berdua. Pokoknya kalo mau gue meninggal, lu padahal gak boleh ngelayat sama ayah. Iya. Boleh kan Mas? Boleh kan Ma? Boleh kan Ma? Mau kemana? Masuk Pak. Main masuk-masuk aja, jam berapa? Halo Pak, saya liat apa saya dulu Pak. Eh. Abusan dia. Jam tujuh? Terus lima menit Pak. Nah. Artinya kamu tau gak? Kalo siswa dateng ke sekolah di atas jam tujuh. Artinya apa? Saya terlambat Pak. Nah, itu berarti? Saya gak boleh masuk pas pelajarin kedua selesai. Nah, itu tau. Terus ngapain kamu nyelonong aja? Tapi saya gak tau kalo Bapak berdiri disini. Saya kira tong sampah. Masa Bapak dibilang tong sampah? Sekarang kamu angkat kaki kiri kamu satu, terus berdiri disini sampai jam pelajaran kedua selesai. Ngerti? Ya, Pak. Tadi, sebelum saya berangkat sekolah, saya ngaterin dulu adik saya ke rumah sakit. Oh, gitu? Terus? Makanya saya terlambat. Coba Bapak bayangin. Kalo adik Bapak sakit. Terus? Siapa yang ngaterin? Kalo bukan kakaknya. Bapak Tengga. Asyiknya, Pak. Oh, gitu ya? Tadi, barusan Bapak ngeliat adik kamu lagi main ayunan di taman. Terus dia lari-larian. Kagak sakit. Kamu bohong ya? Nggak. Nggak. Bapak tuh yang bohong. Kok Bapak yang bohong? Orang saya nggak punya adik. Tak dicertain apaan? Bapak tau nggak hukuman orang yang suka berbohong? Tau lah. Yang gini kan? Tahan. Sampai pelajaran kedua selesai. Iya, Pak Tompeng. Adik saya. Kenapa jadi saya yang dihukum gitu? Gini lagi, gini lagi. Maaf. Eh! Eh! Cih! Tau yang begini! Gini lagi! Saya mohon maaf sebelumnya ya, Bu. Belum lebaran udah minta maaf aja, Pak. Saya mau nanya sama Ibu. Dulu Ibu pernah sekolah nggak? Kalau iya kena Ape, kalau kagak kena Ape. Ya nggak apa-apa. Cuma nanya aja. Ya kalau kagak apa-apa nggak payah nanya, Pak. Udah deh, Pak. Langsung aja. Saya masih repot nih. Ibu tau nggak kenapa saya panggil? Kalau saya tau, saya males, Pak. Mari. Menurut Ibu, dua kali tiga sama dengan seribu. Betul nggak? Ya salah, Pak. Anak kecil aja tau. Nah, itu jawaban si Mipun diulangan matik-matika. Dua kali tiga sama dengan seribu. Tidak bener, Lohon. Iya. Loh kok bisa gitu? Pengen tanya juga dari tukang foto, Mak. Dua kali tiga, seribu. Eh, bener juga ya, Onya. Bener, Pak. Iya. Tanya aja sama tukang fotonya, Pak. Masih hidup, kok. Iya. Saya panggil di sini, Pak. Tukang fotonya. Jangan, jangan, jangan. Saya langgaran, Pak. Madi. Nggak usah, nggak usah. Telepon aja dari sini. Eh, jangan, jangan. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Orangnya baik, Pak. Enggak. Saya bantu ya, Pak. Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Oke, semuanya siap? Tunggu dulu. Miun mana? Iya, nih. Lama banget sih, si Un. Kan nggak enak kalau nggak ada bassnya. Iya, nih, Miun. Setiap kali latihan pasti telat melulu. Kapan band kita mau maju? Surpri-surpri-surpri. Gua latihan, surpri-surpri. Dimana sih, Luun? Iya, lama kali. Lama sapulidi. Kok ambil sapulidi, Si Un? Buat apaan? Kakaknya suruh lebas. Iya, bener. Terus lu ngapain bawa sapulidi? Lebas kan? Lebasin karpet. Dan bersih. Iya. 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 Ingat ya, sekali lagi kalian telat, ibu akan beri kalian hukuman. Iya, ibu guru baru. Ibu guru aja. Iya, ibu guru aja. Iya, ibu guru aja. Kamu mau kemana? Main nyelonong aja. Mau masuk, Bu. Udah telat nih. Udah tau telat. Malah main masuk aja lagi. Jemput dong, Bu. Aku baru ada petongpel. Kamu tau saya siapa? Locker nih saya sih, Bu. Aduh, ibu lupa nama ibu siapa. Saya ini guru baru di sini. Dan kamu murid pertama yang bikin saya jengkel. Nama kamu siapa? Bu Miun. Kalau bicara sama guru harus sopan ya. Harus pakai bu. Sekali lagi saya tanya sama kamu. Nama kamu siapa? Bu Miun. Lu siapa? Jadi.. Kita harus menyayangi anak yatim. Karena.. Anak yatim itu adalah anak yang dicintai. Yang disayangi oleh Allah imatala. Nah, sebelum pengajiannya Bapak tutup, ada yang mau bertanya? Soal anak kreatim, Pak? Iya. Masa soal anak ayam? Soal anak kalim batang bener, Pak. Anak kreatim itu melawan pada ayahnya. Atau ayahnya dilawan sama anak kreatim itu? Eh, Soun, kamu lagi gak ngetes Bapak Bahasa Indonesia? Enggak, Pak. Romon-romonnya sih iya, Pak. Enak aja. Eh, udah, udah. Nih, Bapak percaya sama si Soun. Ya. Nih. Tentang kalimat yang tadi. Menurut Bapak, itu kalimat dua-duanya bener. Gak ada yang salah. Karena itu adalah kalimat pasif sama kalimat aktif. Nih. Kalau anak yatim itu melawan pada ayahnya, itu kalimat aktif. Sedangkan kalau ayahnya dilawan oleh anak yatim itu, itu kalimat pasif. Paham semuanya, kan? Paham. Tapi kalau menurut saya, budunya salah, Pak. Eh! Bukan, Pak. Jumlah, Un. Udah, udah, udah. Jangan pada berantem. Coba, Soun, terangin mana yang bener. Soalnya anak yatim itu gak punya ayah. Jadi memarahin ayahnya siapa gitu. Tunggu, Pak. Makan. Iya, iya. Bapak yang salah. Pak, Betty mau nanya. Tentang anak yatim bukan? Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Bapak pulang dulu bukan ya. Tentang anak yatim bukan? 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 Yang di sebelah kanan, langsung. Udebel juga masih ada di sini. Masuk, masuk. Nggak sebentar, Pak. Emangnya ada apa sih? Ini lho, Pak. Di antara dua cicak ini, mana yang cowok, mana yang cewek. Kalian nih ada-ada aja sih. Gimana cara ngebuktiinnya? Makanya kita masih bingung, Pak. Yaudah, kita serin aja ke So'un. Kan dia yang ngasih pertanyaan tuh. Boleh. Gampang kok. Gita Joko repot. Yaudah, cepet. Bapak juga pengen tahu. Pastinya. Kalau yang sebelah cicak cewek, pasti cowok. Kalau yang sebelah cicak cowok, pasti cewek. Gampang kan? Masuk, semua. Cepet. Masuk. Tegak pakerok. Tegak pakerok. Dijak pakerok. Tengk. 아마 принципе... Si